Pengunduran diri Marwarar Sirait menambah daftar politisi yang meninggalkan PDIP. Bagaimana membaca langkah politik kader PDIP yang tinggalkan partai karena ikut langkah Jokowi. Kita akan bahas bersama politisi PDIP, Deddy Sitorus. Bang Dedy, selamat petang. Selamat petang, Lippi. Selamat petang, Pak Mada. Ada juga peneliti politik dari Ises Yusok, Isak Institut Mada Supriyatna. Pak Mada, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Saya ke Bang Deddy dulu. Jadi bagaimana setelah ditinggal ARA, apakah kemudian ini dianggap memang betul, artinya clear Jokowi sudah tidak bersama PDIP karena ARA meninggalkan PDIP karena ingin mengikuti langkah Jokowi? Pertama soal ARA ya, itu kan ada yang kontradiktif. Tidak tahu kita siapa yang sedang main sandiwara. Kalau ARA bilang karena pesan almarhum bapaknya jaga Jokowi. Karena jaga Jokowi harus keluar dari PDIP perjuangan. Seolah-olah PDIP perjuangan itu kan musuh politik Jokowi, kan itu aneh ya. Karena setahu saya, saya pribadi dan semua kader lain, selama ini pasang badan, jagain dan belain Jokowi. Dari mulai wali kota, gubernur sampai presiden, dua periode. Tapi ketika beliau ingin tiga periode, ingin perpanjang jabatan, ingin tunda pemilu, disitu kita berhenti. Karena apa yang diinginkan itu adalah melanggar konstitusi. Dari situ kita harus melindungi Jokowi. Itu yang fakta gitu ya. Nah lalu ARA dan Budiman sama, dua kejadian ya. Permisi dulu ketemu dulu Jokowi, lalu bilang keluar dari PDIP perjuangan untuk ikut Jokowi. Monggo hak mereka. Partai ini sudah cukup lama, sudah cukup mengalami pasang surut keluar masuk kader. Dan sejauh ini belum ada kader PDIP perjuangan yang setelah keluar partai itu menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Silahkan dicek sejarahnya PDIP perjuangan. Tokoh-tokoh seperti katakan Prof Dimianti, ada Roy Bebe Janis, ya dua-duanya bikin partai. Lalu partainya menghilang juga Pak Eros Jarot. Banyak sekali sejarah PDIP perjuangan penuh seperti itu. Artinya gini, artinya clear, izin saya potong Bang Deddy. Artinya clear bahwa Pak Jokowi sudah tidak bersama PDIP, untuk itu kenapa ARA jadi ikutan keluar dari PDIP? Ya itu kesimpulannya Marwar Soekselahit, silahkan. Ya kalau menurut dia Jokowi tidak di PDIP. Tapi buktinya sampai hari ini kan Pak Jokowi belum kembalikan kartu tanda anggotanya ke PDIP perjuangan seperti Marwarar sendiri. Tapi kalau kita merasa memang kita kan berada pada satu posisi yang berbeda dengan Jokowi. Jokowi memilih mengutak-atik Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menjadikan anaknya Wakil Gubernur. Secara tidak langsung ya, karena setidaknya melakukan pembiaran. Ya walaupun bukan mungkin beliau sendiri yang intervensi. Tetapi itu terjadi di anaknya ya, masa sih nggak tahu kan heran ya. Dalam posisi itu bukan kami bertentangan dengan Jokowi, tapi Jokowi mengambil posisi mengangkangi konstitusi. Ya nggak mungkin dong kami bela. Oke saya ke Pak Mada. Pak Mada, ini sesuatu yang sudah Anda prediksi sebelumnya ketika ada Gibran melaju bersama Prabowo Subianto, PDIP mengusung Ganjar Prano bahwa para, saya katakanlah supporternya Pak Jokowi akan ikut keluar dari PDIP. Ya saya bisa memaklumi ya soal ini, dan khususnya soal Pak Maru Arsirait, itu kan saya juga punya catatan terhadap beliau. Itu kan ini dari anak emas dulu, tahun 2014. Terus kemudian beliau terlempar dari orbit gitu ya, karena Jokowi juga gitu ya. Karena kesetiaan terhadap Jokowi lebih daripada kesetiaan terhadap partai gitu. Dan sekarang kemudian tidak lagi dicalonkan, sama seperti Budiman gitu ya. Tidak dicalonkan pada 2019, dan kemudian menjadi pengangguran politik, ya terus kemudian sekarang ikut yang mereka pikir akan menang gitu ya. Ada ironis yang mungkin Bang Dedy tidak terlalu berani untuk mengatakan disini, bahwa yang diikuti itu sendiri tidak se-gentleman arah gitu ya. Tapi saya sudah bilang itu Mas. Jadi tidak se-gentleman dia gitu ya, yang diikuti. Lalu apa-apa, ini saya di arah politik. Untuk saya sih ini kata-kata seperti kata Bung Karno gitu, mumpung ada gambar Bung Karno di belakang Bang Dedy gitu ya. Ini the ripple in the ocean gitu ya, cuman ria-ria kecil dalam sejarah yang gak berarti gitu ya. Dan beliau sendiri sebenarnya sudah tidak lagi dipakai, dan tidak lagi aktif di partai. Ya, sudahlah gitu ya. Cuman ini kemudian menjadi satu gimmick politik, ya itu bagus sekali gitu ya. Tetapi bagi untuk orang yang tahu kan, apa namanya, tidak ada artinya. Oke, Pak Mada, Ara keluar dengan statement bahwa ia mengikuti jejak Jokowi, di-annonce ke publik. Apakah kemudian menurut Anda ini akan berpotensi untuk menggembosi suara di PDIP saat pemilu nanti? Saya kira enggak, enggak akan ada pengaruhnya ya. Ada mungkin ada beberapa yang dulu dibekas dapil mereka, terus kemudian orang-orang yang melihat. Dalam politik, orang senang melihat atau mengikuti mereka yang menang. Dan sekarang kan ya, mereka pikir bahwa ini orang yang akan menang gitu ya. Prabowo Gibran, suaranya terbanyak, entah itu akan satu periode atau dua periode, itu kita tunggu saja. Tapi Pauling mengatakan bahwa enggak mungkin mereka akan dua periode. Jadi, akan banyak orang-orang seperti begini yang terus kemudian lompat perahu gitu ke yang menang gitu ya. Itu hal yang sangat biasa gitu ya. Ngapain ikut yang kalah gitu ya. Tapi, kita lihat bahwa ini kan sebenarnya sebuah kalkulasi politik ya. Dan di dalam kalkulasi-kalkulasi politik ini, saya cenderung untuk melihat bahwa Jokowi is the biggest gambler gitu kan. Penjudi yang paling gede taruhannya sekarang itu beliau ini. Kalau seandainya Prabowo Gibran kalah, kita enggak tahu bagaimana simpnya. Pak Mada, tapi menurut Anda Pak Jokowi akankah declare, akan keluar dari PDIP? Kalau Anda, tadi saya pakai bahasa Anda ya Pak. Akankah Pak Jokowi se-gentleman arah untuk berani keluar dari PDIP? Saya tidak berani berspekulasi. Tetapi, dari perhitungan rasional saya itu kemungkinan tidak. Dia dan keluarganya kemungkinan tidak akan mendeklare secara terang-terangan. Termasuk Gibran, Pak Mada. Termasuk Gibran, termasuk semuanya. Mungkin si Bobby sudah ya, saya tidak tahu ya. Tapi termasuk Gibran, mereka tidak berani konfrontatif. Karena memang secara politik sudah ada gunanya untuk konfrontatif gitu ya. Sudah dibiarkan saja. Dan pihak PDIP pun juga karena melihat, kayaknya rupa-rupanya ngeri-ngeri sedap ini. Karena percaya bahwa pollingnya Jokowi sedemikian tinggi. Pengikutnya sebegian banyak gitu ya. Mereka juga tidak mau terlalu konfrontatif. Sudahlah dibiarkan saja, didium-diumkan saja. Kalau bisa orang lupa tentang apa namanya, bahwa ada persoalan ini gitu. Tetapi, makin hari saya melihat kalau Ganjar dan Anies mampu menarik kontras, memperlihatkan bahwa Jokowi sebenarnya tidak sebaik yang dipersepsikan orang, popularitasnya akan tergerus gitu. Dan kalau ini sampai ke babak run-off, periode kemudian itu bakalan banyak hal yang terjadi. Bang Dedy gini, PDIP itu lambangnya banteng, merah, berani. Banteng itu kan biasanya semangatnya luar biasa begitu. Tapi kenapa sekarang menghadapi Jokowi cenderung kalem, menunggu kemudian Pak Jokowi mundur. Kenapa tidak diklarir saja kita keluarkan Pak Jokowi karena memang sudah tidak satu arah dengan partai. PDIP perjuangan itu kalau sudah diam itu sudah marah, Mbak. Tunggu saja waktunya gitu loh. Masa kita harus ribut-ribut seperti partai salah input itu? Ya enggak lah, kelasnya beda dong. Kita kasih kesempatan sama Pak Jokowi, sama anaknya, sama mantunya, kita kembalikan lah KTA-nya. Sebagai orang-orang yang beradab, yang beretika, kan seperti harusnya yang dilakukan ARA itu, yang dilakukan. Seperti yang dilakukan Budiman itu, permisi. Kan itu. Tapi ya kami menunggu saja, karena enggak penting. Kan Rakyat sudah bisa menilai ini Jokowi ada di mana. Buat apa mau menunjukkan itu? Ya silahkan. Bagaimanapun kan kami punya hal-hal yang harus dijaga. Kita harus menjaga pemerintahan ini sampai usai. Karena bagaimanapun ini dilahirkan dari tangan PDI Perjuangan, apapun ujungnya gitu loh. Jadi jangan juga kita, kami enggak maulah menyamakan presiden, misalnya dengan Budiman Sujat Miko gitu, seorang presiden. Ya kan enggak seperti itu juga lah Mbak. Tapi kan rakyat punya mata hati untuk melihat ini siapa sebenarnya yang salah gitu loh. Bang Dedy, kalau artinya gini, sekarang posisinya sudah terpisahkan. Artinya kan kalau kita lihat sekarang simpatisannya Pak Jokowi di sejumlah daerah, yang tadi disebut juga sempat kita beritakan ada sekitar seratusan lebih yang juga ikutan mundur. Pastinya arah juga ikutan mundur karena kata yang mau ngikutin Pak Jokowi. Ini PDIP tenang-tenang aja? Kita kan sudah cek juga itu orang-orang. Banyak yang tetap menyatakan kesetiaan. Tapi untuk Pilpres ya ikut arah. Karena arah banyak membantu usaha mereka gitu kan. Marwaran Sirayat ini kan sekarang bisa dikatakan salah satu orang kaya, orang sugih juga Mbak. Bukan orang yang dulu masuk PDIP bukan siapa-siapa gitu. Dia sekarang rumahnya di Jalan Depenogoro loh, di Menteng. Kayak raya dia, banyak sekali usahanya. Dan itu kita bangga. Apalagi ketika kemudian ya itu kan membuktikan bahwa orang dari PDIP perjuangan juga bisa berhasil. Dalam usaha, tidak semua harus menjadi uang cilik juga. Kan kita mau nolong rakyat juga, menolong kaum marhaian itu kan juga tidak bisa dengan kantong kosong. Dan Bang Ara saya kira juga sudah banyak berperan pada waktunya. Ketika saat sekarang dia memutuskan pindah ya itu haknya dia lah silahkan saja gitu loh. Tetapi kita jangan bayangkan arah yang ada sekarang sama dengan arah yang dulu. Jokowi yang sekarang dengan Jokowi yang dulu beda. Jokowi ini ada dua. Kalau pagi presiden ya kan sore dia bapaknya Gibran kan gak bisa kita samakan juga itu gitu loh. Oke, saya ke Pak Mada. Pak Mada jadi gini, langkah dari PDIP yang ditinggal ARA, awalnya Budiban Sujat Miko, kemudian secara mungkin tidak jelas dan tidak tertulis Pak Jokowi, Gibran dan Bobi begitu. Kemudian ada ratusan simpatisan yang ikut-ikutan keluar. Ini Anda merasa sebagai tikungan di lab terakhir menuju Pilpres atau gimana Pak Mada? Betul tidak akan mempengaruhi PDIP? Saya kira tidak akan ada pengaruhnya banyak ya. Bagus untuk TV gitu ya. Mungkin endorsement dari Bu Kofifa lebih berarti ketimbang orang-orang ini gitu ya. Orang kan sudah lihat pengaruh-pengaruh mereka juga sangat lokal gitu ya. Bu Diman itu pengaruhnya mungkin ya di sekitar daerah Cilacap situ, daerah Tampungnya gitu ya. Mungkin itu ada sedikit tetapi juga tidak terlalu signifikan saya kira. Dan ya Pak Jokowi sendiri saya kira juga ketika orang sekarang mau balik melihat gitu, orang akan melihat dengan kacamata yang lain gitu. Akan memutuskan. Baik terima kasih Pak Mada, terima kasih juga Bang Dedy. Sehat-sehat, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih.